selamat menikmati 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 teman-teman semuanya dan sobat kaulah muda for ASU channel dan saudara-saudara terkasih dan kristus kami mengajak untuk terlibat aktif teman-teman semuanya membuka kitab suci boleh dari kitab suci ataupun dari kitab suci aplikasi selamat menikmati menurut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang disebut rumah doa menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hal itu dan juga bapamu yang di sorga mengampuni mengampuni kesalahan 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 demikianlah injil Tuhan terpujilah kristus sobat kaulah muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam kristus firman pada hari ini sangat meneguhkan kita dimana kita diajak untuk percaya sesungguhnya siapa saja berkata kita kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah laut asal tidak bimbang hati tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi maka hal itu akan terjadi begini ini satu penggalan dari ayat kitab suci tadi di ayat 23 tentunya ini mengajak kita untuk kita percaya iman kita akan Tuhan tidaklah sia-sia sobat kaulah muda OISU channel dan saudara-saudara dalam kristus ia menjadi kekuatan yang mahadasyal dalam perjalanan hidup kita ia mengarahkan mengarahkan kita pada jalan hidup yang benar tentunya dalam iman kita menemukan dasar untuk berharap dan kita pun berpegang yang kokoh dalam mengaruhi penjaraan kehidupan ini tentunya sobat kaulah muda OISU channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam kristus Yesus mengajak kita untuk teguh dalam iman percaya keteguhan kita dalam iman akan dia menjadi nyata dalam pilihan 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 sikap kita sehari-hari tentunya seperti hal ini seperti contohnya untuk kita tidak korupsi malah memilih untuk tidak gosipkan orang lain memilih untuk tidak sebarkan berita bohong dan lain-lain sobat kaulah muda OISU channel dan saudara-saudara terkasih dalam saudara-saudara semuanya teman-teman yang terkasih Tuhan mau ajak kita untuk kita percaya percaya dimulai dari iman kita percaya dan jangan pernah ragu doa kita dan kita harus percaya beranikah kita untuk percaya mari kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari sobat kaulah muda OISU channel semuanya kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Kudus seperti pada perpulaan sekarang selalu dan sepanjang setelah alam terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya amin sobat kaulah muda OISU channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus teman-teman semuanya mari kita tutup perenungan ini perenungan singkat ini dengan doa mohon berkat dari Bapak dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Allah Bapak yang mahu kuas sekal dan penuh cinta kami kami ucap syukur kepadamu dalam berkat yang boleh kami terima dari firman ini semoga semoga dengan firman ini ya Bapak kami semakin percaya akan kuasa dan kami semakin tidak ragu lagi dalam setiap perjalanan hidup kami karena hanya engkau yang satu-satunya berkati kami dan jamah kami lindungi kami ya Bapak dan sentuh kami jamah kami setiap perjalanan hidup kami agar semua menjadi berkat bagi sesama kami berdoa pula bagi kedua orang tua keluarga orang-orang terkas kau jamah mereka dan kuasa mu yang kudus dan kau berkati mereka dengan penuh berkat kami berdoa pula bagi jiwa-jiwa anak saudara yang telah berpulang kerahimanmu dan yang tidak kami sebutkan satu persatu kau ampuni jiwa-jiwa mereka dan kau berikan tempat kegamaian seorang kami berdoa pula bagi orang-orang yang lemah dan tersinggir yang tidak terjamah oleh manusia kau jamah dan kau kuatkan mereka dan kau selamatkan mereka dan kuatamu sendiri kami berdoa pula bagi negara kami tercinta kau jamah kau sentuh kau berikan kedamaian supaya tidak ada terjerai berai semua adanya rukun hanya kerenangan amin kemuliaan kepada bapak dan putra dan hukum seperti pada perulaan sekarang selalu dan sepanjang segala apa terkecilah nama yesus maria dan santoyosa sekarang dan selama lamanya amin dalam nama bapak dan putra dan hukum amin sebutkan wala muda ku yesus channel dan saudara-saudara berkerasih dalam bisnis teman-teman semuanya terima kasih banyak sudah mau sama-sama tidak dengarkan firman Tuhan dari indil marcus tadi kami berharap semoga firman yang singkat ini dan rungan yang singkat ini meneguhkan kita supaya kita mau percaya dengan sungguh dan tak parah dan kita mau melihat ke dalam diri kita juga supaya kita refleksikan segala kesalahan kita untuk mohon ampun kepada bapak terima kasih terima kasih terima kasih sampai jumpa di renungan harian selanjutnya Bapak berkata dalam Tuhan memberkata terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih